Kepada mereka yang beragama katolik, kami mohon untuk mempersiapkan hati dan batin kita sehingga kita layak menerima tubuh Kristus yang kita percaya akan membawa kita pada keselamatan dan kesehatan. Kepada mereka yang beragama katolik, kami mohon untuk mempersiapkan hati dan batin kita. Kepada mereka yang beragama katolik, kami mohon untuk mempersiapkan hati dan batin kita. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu di dalam menghadapi pencobaan ini. Maka, mari kita mohon kepada Allah, supaya saudara dan saudari kita yang sementara ini saat kita berdaya, dikuatkan dengan sabdanya dan dengan santapan surgawi, dengan tulus percaya akan perlindungan Allah yang agung. Maka di awal ibadat ini, mari kita nyatakan tobat hati kita dengan berdoa. Doa tobat. Doa tobat. Amin. 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 Alam. Amin. 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 Dalam masa Amin Mari kita membuka hati kita Untuk mendengarkan Satu-satunya Dari kitab waktu Pembacaan dari Kitab waktu Saudara-saudara tergantung Tuhan bersafia Lihatlah Aku berdiri Di depan pintu dan mengetuk Kalau orang Mendengar suaraku Lalu membukakan pintu Aku akan Masuk menemui dia Aku akan Makan bersama dia Dan dia makan Bersama-sama dengan Aku Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Para pasien Bapak ibu Penjaga pasien Para petugas Yang sedang Melakukan Tidak Sore hari ini Tuhan hadir Datang kepada kita Mengajak kita sekalian Untuk membuka Pintu batin kita Kepadanya Kita datang Dan percaya Bahwa Yesus Adalah pintu kehidupan Yang mengajak kita Untuk masuk Kedalam hadiratnya Karena ia Juga adalah Pribadi Yang mampu Membawa Keselamatan Kepada kita Semua Ia juga Mengetuk Pintu hati kita Dalam Sabdanya Sore hari ini Agar kita Sungguh Berpasrah Kepada dia Yang adalah Sumber Keselamatan Sejati Dan kita Diminta Untuk Percaya Dan yakin Bahwa Yesus Adalah dokter Dan tabib Ajaib Yang mampu Membuat mujizat Bagi kita Yang sedang Sakit Maka dalam Iman Kepercayaan Ini Mari Saya Mengajak Kita semua Berpasrah Diri Menyampaikan Intensi-intensi Pribadi kita Masing-masing Kepada Tuhan Saat ini Agar Tuhan Yang adalah Sang Maha Kasih Melimpahkan Berkat-berkat Yang kita Butuhkan Dalam Hidup Kita Terutama Dalam Sakit-penyakit Yang kita Alami Kita Membiarkan Yesus Untuk Menjamannya Karena Dia Adalah Sumber Keselamatan Hidup Saudara Saudara Saudariku Yang Terima kasih Saya Mengajak Kita Sekalian Untuk Datang Kepada Yesus Saat ini Mengiarkan Yesus Menyebukan Bukal Luka Hati Kita Menyebukan Setiap Kartik Penyakit Kita Melalui Paramet Sata Paramet Dan Juga Semua Orang Yang Berada Di Sekitar Kita Yang Memberikan Perhatian Dan Cinta Kepada Kita Situ Kita Situ Merasa Sedih Dan Penergaan Ia Hadir Dalam Diri Sama Ia Membantu Bersyukurlah Dan Berterima Kasih Untuk Tuhan Dan Biarkan Yesus Senat Sasa Menopal Saudara Saudariku Terkasih Dengan Kepasrahan Total Kita Kepada Allah Maka Saya Mengundang Kita Untuk Mengakui Diri Kita Sebagai Anak Allah Dengan Memuji Kebesaran Tuhan Dalam Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Ada Di Kita Kuliakan Lama Kerajam Kerajaan Jadilah Kerajaan Di Atas Bumi Seperti Dalam Surda Berilah Kami Diri Pada Hari Dan Ambul Lihat Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Ambul Yang Bersalah Kepada Kami Dan Kerajaan 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 Dengan Dengan Rindu Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sejauh Tuhan Laha Jaya Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Lamanya Kamu Semua Yang Lelah Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Berbahagialah Orang Yang Diundang Masuk Dalam Perjamuannya Jaya